Intro Halo Traders, jumpa kembali dengan Maxi Nambela dalam program VB's Morning Call. Memulai perdagangan pagi ini kami laporkan terlebih dahulu pergerakan bursa saham Amerika Serikat akhir pekan lalu mengalami penurunan tajam sekitar 300 poin dan S&P 500 hampir sebesar 2% pengaruh penurunan harga minyak mentah jelang keputusan suku bunga The Fed pada minggu ini. Dow Jones turun 1,76% dipengaruhi melemahnya saham Goldman Sachs dan JetBlue. S&P 500 turun 1,94% disebabkan melemahnya saham sektor energi serta Nasdaq turun 2,21%. Perayaan busa saham Asia pagi ini dibuka melemah pengaruh penurunan harga minyak mentah global Nikkei turun signifikan 2,67%. Didorong melemahnya saham sektor ekspor Toyota, Nissan, Honda, dan Sony. SX200 turun 1,52%. Pengaruh melemahnya saham sektor perbankan serta sumber daya Rio Tinto dan BHP Billington serta Kospi turun 1,06%. Pengaruh melemahnya saham Samsung Elektronik dan produsen baja Posco. Dari pasar komunitas, harga emas pada perdagangan Jumat kemarin meningkat 0,4% ke 1075,84 dolar per troy ons. Dipengaruhi turunnya kurs dolar AS menjelang rencana kenaikan suku bunga AS pada pekan ini. Sedangkan harga minyak mentah WTI pada penutupan Jumat kemarin anjlok sebesar 3,1% pada posisi 35,62 dolar per barel. Pengaruh kelebihan pasokan minyak mentah global di Amerika Serikat berdasarkan data Badan Energi Internasional. Dari pasar falas, turunnya dolar AS pengaruh anjloknya harga komoditas. Euro terhadap USD naik 0,39% ke level 1,09821. Ponseling terhadap USD naik 0,27% ke level 1,51983. USD terhadap PN Jepang turun 0,47% ke level 120,969. Dari pasar modal Indonesia, pada penutupan perdagangan Jumat kemarin, ISG mengalami penurunan sebesar 1,63% ke level 4,393,52. Pelemahan ISG pengaruh lemahnya perdagangan saham global. Pasca pelemahan harga minyak menjadi sentimen negatif ISG awal perdagangan dan terfokusnya perhatian pasar, menanti pengumuman The Fed pekan ini semakin melemahkan pergerakan indeks. Hari ini, ISG diperkirakan akan berada di kisaran support 4.340 hingga 4.367, dan kisaran resistant 4.446 hingga 4.494. saham-saham yang menarik untuk dicermati hari ini AKRA, BBCA, GGRM, dan UNVR. Demikian Fibis Morning Call pada pagi ini. Happy trading! Salam Fibis! Salam Fibis!